Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman palala dimanapun berada mudah-mudahan selalu tetap semangat dalam menjalankan aktivitas selalu diberikan kesihatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin di video kali ini kita ingin malala ke pantai air manis kota padang seperti apa suasana di musim lebaran Idul Fitri dan ini kita jalan-jalan hari ini pada hari minggu terakhir liburan hari raya Idul Fitri karena besok sudah mulai masuk kerja kembali nah seperti apa suasananya ikuti perjalanan kita sampai selesai let's go oke teman-teman sekarang teman-teman bisa lihat sendiri di simpang 4 ini diberlakukan jalur satu arah jadi untuk mengantisipasi kemacetan karena memang sangat ramai bentuknya ini kita bisa lihat kendaraan yang lalu-lalang dari bawah itu sangat ramai sekali dan kita masih penasaran nih seperti apakah suasana di dalam nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita sudah sampai di gerbang pintu masuk pantai air manis dan teman-teman bisa lihat kan tadi untuk kendaraan yang keluar itu sangat ramai sekali tapi kendaraan yang masuk tidak begitu ramai artinya kita nanti bisa jadi akan terjebak juga kemacetan ketika keluar kalau melihat situasi seperti ini lanjut kita akan masuk membayar tiket berapakah tiket masuknya untuk dewasa 10.000 dan untuk anak-anak 5.000 kemudian parkir mobil 5.000 motor 3.000 dan kita sudah masuk seperti inilah suasana pantai air manis oh iya kita sekarang berada disini sekitar pukul 4 sore dan inilah suasana pantai air manis saat ini dan ini sudah ada jalannya jadi teman-teman sekarang sudah ada jalan setapaannya kita bisa melewati jalan ini menuju ke batu maling kundang yang berada di ujung sana kemudian juga ada tempat duduk-duduk bersantai disini teman-teman bisa menikmati sunset di sore hari sambil bersantai di pantai air manis ini selamat menikmati nah ini satu lagi yang perlu diperhatikan teman-teman lihat sampah luar biasa berserakan dan ini menjadi catatan ini bagi pengelola pantai air manis ini jadi harus ada yang petugas yang mengurus bagian kebersihan ini seperti ini bisa memperjelek pemenangan pantai air manis kita bisa lihat sendiri seperti apa berserakan sampah-sampah disini berserakan sepertinya ini menjadi PR bagi dinas pariwisata khususnya untuk mengelola kebersihan ini dan bagi teman-teman yang berkunjung ke pantai air manis ini dimohon kesadarannya untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya jika tidak ada tempat sampah yang kita temukan maka cari dan temukan terlebih dahulu tempat sampahnya berada kemudian dibuang disana demi kenyamanan kita bersama dan inilah suasana pantai air manis batu maling kundang dan kita akan melihat dimana batu maling kundang itu berada kita bisa lihat sekarang pesisinya rame sekali mana batunya kita harus menyebrang sungai kita harus menyebrang sungai matahari sudah hampir belum ketemu kita batunya gimana cara kita lewat mas? kita harus menyebrang mas gendong gendong gini gendong ini batunya mana batu mas malingnya oh ini kapalnya oh iya ada ikan dan batunya disitu ayo kita dan ini di trotoar dan ini di trotoar sekarang ada ini jualan oleh-oleh panas pantai air manis dan di trotoar dan kita akan turun terus dan disini kita akan turun ini sudah dipagari sama tembok karena sudah hampir habis bakunya karena abrasi jadi pemerintah kita membuat ini membatas antara pantai dengan batu tanah supaya tidak habis sekarang kita menuju ke Perkiran teman-teman tadi kita sudah dari pantai air manis ternyata pas keluar kita tidak bisa terkurung karena ramai jadi kelemahannya disini enggak ada petugas parkirannya yang mengatur lalu lintas makanya macet seperti ini karkirannya disini terserah kita bebas teman-teman demikian saja video kita kali ini kena macet jadi kita harus menunggu sampai waktunya kita bisa keluar dari sini Terima kasih sudah mengikuti video kita sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh